Serum sendiri bisa langsung dipake setelah pake toner. Jadi kalian cuci muka, pake toner, pake serum. Nih, ini langsung ngeresap juga, gak lengket sama sekali juga. Tuh. Kalo misalnya kalian mau beli produknya, kalian bisa beli di Bio Aqua Super Brand Day di TikTok Shop. Liatin aja, karena udah pasti harganya tuh paling nyumsep, paling murah tuh pas lagi Super Brand Day. Promonya terbatas, jadi langsung aja ke TikTok-nya. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Roto Delia, dan gua kamu baru disini. Welcome! Video kali ini, sesuai dengan videonya, aku mau review produk Bio Aqua yang lagi seluruh banget di FVF-nya TikTok aku. Aku punya tiga, yaitu ada Simway 377, ada toner dan serum-nya, dan juga shade mask dari Bio Aqua. Di setiap video aku selalu ada timestamp, jadi kalo misalnya kalian mau langsung skip ke produknya, itu gak apa-apa, skip aja. Tapi sekarang kita langsung ke produk pertama. Produk pertama, Bio Aqua Simway 377 Whitening and Face Dark Spot Toner. Kalo kalian tau aku, pasti kalian juga tau kalo misalnya aku tuh anaknya anti-skip toner. Habis cuci muka, pasti aku selalu pake toner. Dan ini aku lagi pake dari Bio Aqua. Toner ini bagus buat kulit kering, kusam, dan ada noda hitam. Ini kayaknya pas banget, lagi ngegambarin kondisi aku saat ini. Karena aku tuh ada beberapa bekas jerawat, dan karena aku sering kurang tidur, jadinya tuh wajahku tuh kusam gitu. Nah ini dia packaging-nya, packaging-nya asli cakep banget. Dia isinya size 20ml, warna dia agak putih, terus dia teksturnya tuh bukan yang air banget gitu ya. Ini kalian bisa lihat, pokoknya bukan yang air banget, tapi bener-bener kerasa lembab, gak lengket ya. Makannya kalo misalkan malem-malem, itu biasanya aku tuh CSM-in gitu. Tapi kalo misalkan pagi-pagi, bisa langsung dituangin aja ke tangan, terus dikemukain. Nih, kalo misalkan pagi-pagi, tapi kalo malem-malem, di CSM-in aja. Kalian ambil kayak kapas gitu, tuangin produknya. Dia kan emang bukan air banget ya, pokoknya secukupnya aja. Habis itu kalian tempelin aja di bagian yang pengen kalian CSM-in. Aku tuh lagi di dagu, karena kalian lihat gak situ? Daguku tuh lagi jerawatan, guys. Ini keras banget sih, biasanya aku sambil tiduran. Biasanya aku sambil tiduran, kayak sambil scrolling TikTok juga gitu. Jadi di CSM-in aja. Kalian terserah mau di mana, terserah banget. Nah, biasanya juga aku kedaguin, soalnya ini tuh jerawatnya sebenernya udah beberapa kempes, jadi tinggal bekasnya aja. Nanti sambil tiduran aja, guys. Ini tonernya enak kok, dan yang aku suka pokoknya dia tuh bukan yang watery banget, jadinya tuh setiap kali aku apply, gak bleber kemana-mana. Tapi at the same time, gak thick, gak lengket. Nah, kalian bisa liat yang gak lengket sama sekali gitu. Tapi lembab, begitu. Untuk main ingredients-nya sendiri, dia ada Symboy 377-nya. Jadi dia bagus buat noda hitam dan warna kulit tidak merata. Kalau kasus aku, aku lagi banyak noda bekas jerawat. Terus dia ada 5% niacinamide, bagus buat mencerahkan. Terus sekaligus sebenernya niacinamide juga bisa ngeredain jerawat. Dia ada 3x peptide buat ngerangsang kolagen. Ada 7x ceramide buat memperbaiki skin barrier. Dan 3D hyaluronic acid buat ngelembabin nenangin kulit yang lagi iritasi. Pokoknya lagi pas banget deh buat kebutuhan aku sekarang. Terus dia claim-nya 7.000 kali mencerahkan noda hitam. Ngebuat wajah pokoknya lebih glowing, lebih cerah gitu ya. Sekarang kita lanjut ke produk kedua. Produk kedua, serumnya. Nah, kalau misalkan untuk serum sendiri, kayak aku sih nggak tau ya. Kayak sebenernya tuh nggak pernah terpisahkan antara toner dan serum. Biasanya tuh kayak kalau kalian pake toner, pasti kalian tuh pake serum. Ngerasa nggak sih? Kayak nggak tau. Kayak nggak bisa dipisahin gitu lho. Nah, ini produknya adalah Bio Aqua Simway 377 Whitening and Fade Dark Spot Serum. Dia net-nya 30ml dan dia packaging-nya cukup cakep banget. Pokoknya ini packaging-nya cakep banget ya, guys. Dia tuh pump gini. Kalian aplikasiin ke wajah kalian. Aku juga biasanya langsung ke wajah gitu. Serum ini, main ingredients-nya mainly tuh sama. Jadi ada si Moet 377 buat menyamarkan noda hitam. Lagi-lagi aku ada beberapa bekas jerawat. Dia juga bisa mengatasi kulit tidak merata. Ada 5% niacinamide-nya buat mencerahkan kulit, meredakan jerawat. Ada 3x kakti buat collagen. 7x ceramide biar memperbaiki skin barrier. Dan juga ada 3D hyaluronic acid-nya. Kurang lebih manfaatnya sama, Tapi kalau misalkan kalian pakai 2 produk sekaligus, si toner sama si serum, hasilnya tuh bakal lebih kelihatan. Serum sendiri bisa langsung dipakai setelah pakai toner. Jadi kalian cuci muka, pakai toner, pakai serum. Baru lanjut pakai moisturizer. Bisa di pagi hari dan juga di malam hari. Cara pakenya, langsung aja kalian apply ke wajah kalian. Karena ini pump, jadinya enak. Biasanya secukupnya aja. Satu pump, satu pump, satu pump gitu ya. Ini langsung di-blend. Ini aku klasapin dulu. Dia tuh seger ya. Begitu di-apply di wajah tuh seger juga. Dia cukup nggak lengket sama sekali. Dan yang aku suka, Ini tuh udah, Kalau misalnya kalian pakai, Udah kerasa banget dia nggak bakal piling. Atau jadi gerenjel-grenjel gitu. Maaf ya, ada yang lagi getok gitu. Udah bener-bener kerasa banget nggak bakal piling. Soalnya biasanya aku kalau misalkan pakai skincare yang piling gitu, Aku kayak yaudah lah nggak usah gue pakai gitu. Karena tuh jadi, Nanti tuh pas yang malah jadinya tuh annoying gitu loh. Biasanya kalau misalkan skincare yang piling, Aku langsung cuci muka lagi. Nih, ini langsung ngeresap juga. Nggak lengket sama sekali juga. Kita lanjut ke produk ketiga. Produk ketiga, Ini adalah Bio Aqua Sheet Mask. Dia variannya tuh banyak. Kalian bisa lihat aja ya, lengkap. Dan aku pakai tuh kayak sepelan me time juga sih. Kalau nggak CSM-an pakai tonernya, Aku sheet masan. Tapi lagi-lagi, Karena aku lebih jerawatan, Aku jadinya lebih sering pakai varian yang buat jerawat. Ini yang lagi aku pakai. Ini adalah yang Centella. Dia bagus buat acne dan sensitive skin. Terus Centella-nya juga bisa buat kayak nenangin kulit. Sebenernya aku banyak bekas jerawat, Tapi ada beberapa ongoing jerawat juga yang belum matang gitu. Jadi, Aku biasanya pakai dia. Terus aku juga suka yang Camomile. Yang Camomile ini juga bagus buat acne sama sensitive skin. Kalau yang Camomile ini kayak ada efek mendinginkan kulitnya gitu. Kalau jerawat kalian otw mateng, Kayak blue mateng tapi otw mateng, Kalian bisa pakai si Camomile ini. Variannya banyak banget. Skon gede-gedean. Dan kalian beli langsung banyak aja tuh pas lagi SBD, oke? Aku saranin kalau misalnya kalian lagi jerawatan kayak aku juga, Kalian bisa pakai si dua varian ini. Yaitu yang Centella dan juga yang Camomile. Ini mungkin sekalian aku pakai aja ya. Nah, ini juga serumnya di dalamnya banyak ya BTW. Biasanya aku kayak gini-giniin dulu. Itu ada pemisahnya gitu ya tuh. Jadi, gampang. Ini dia maskernya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya, Dia tuh nempel banget sih. Tipenya tuh yang nempel banget gitu. Walaupun kalau misalnya mau di ujung-ujung, Yaudah lah ya, emang seperti ini, Shay. Oke, ditunggu aja 10-10 kali ngobrol sunit. And I'll be back. Ini udah 10 menitan, udah aku take off. Dan biasanya kalau udah kayak gini, Aku tap-tap pakai tisu biar kering. Lagi aku tap-tap pakai tisu. After fill-nya seperti shoot masan. Biasa sih sebenarnya. Jadi, seger gitu. Oke, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau beli produknya, Kalian bisa beli di Bio Aqua Super Brand Day di TikTok Shop. Kalian langsung aja ke TikTok-nya mereka. Liatin aja, Karena udah pasti harganya tuh paling nungsep, Paling murah tuh pas lagi Super Brand Day. Promonya terbatas, Jadi langsung aja ke TikTok-nya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.